Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya mau bicara tentang beberapa topik riset dan international conference di speech processing. Jadi ini kayak list daftar belanja ya, karena saya berharap kalau saya mau datang ke pemimpin skripsi saya dulu, misalnya ada topik apa nih? Saya berharap ada list kayak gini. Kita bahas, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Johannes Effendi. Saya S1 di Ui, di Fasilkom Ui. Lulusnya tahun 2015. Semoga belum terlalu lama. Sekarang saya S2 dan S3. Sekarang lagi S3 di Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Dulu saya pernah kerja jadi IOS Engineer di Tokopedia. Terus pernah part-time research assistant juga di RICAN, di Center for Advanced Intelligence Project. Dan pernah intern, dan sekarang lagi intern di Amazon Web Service sebagai applied scientist. Dan kalau mau cek daftar paper atau apa, bisa cek di link-in saya saja. Oke, kita mulai ya. Pertama, mungkin kita bahas dulu speech feature itu apa. Jadi, pertama-tama, apa sih sequential data itu? Data sequential. Sequential data itu adalah any kind of data where order matters. Saat value, value di step T itu tergantung sama value di T-1 atau T plus 1. Contohnya data sequential itu apa? Itu ada text, speech, harga saham, harga Bitcoin mungkin kalau sekarang. Ada juga DNA sequence mungkin. Dan untuk memprosesnya, untuk memodelkannya. Ada cara statistikal, atau orang bilang ada cara tradisional. Itu ada conditional random fields, ada hidden mark of model. Mungkin kalau conditional random fields sering dengar itu untuk name entity recognition, dan hidden mark of model itu untuk statistical ESR, speech recognition. Lalu ada deep learning method, untuk memodelkannya, selnya bisa berupa recurrent neural network, atau long short term memory, atau LSTM. Nah, ini contohnya sequential data. Kalau kita punya sentence, lalu kita potong ini berdasarkan word. Ini word 0, word 1, word 2. She does not have very much confidence in herself. Nah, ini kan dia jadi do atau jadi does, tergantung dari sebelumnya. Lalu ini herself, refer to kata pertama, she. Jadi ada dependensi dari elemen sebelumnya atau sesudahnya. Itu sequential data. Lalu speech itu sequential data. Kemana pointer saya? Speech itu sequential data. Kalau kita buka speech di suatu program di Audacity misalnya, kita bisa lihat speech itu direpresentasikan oleh sebuah waveform seperti ini. Dan ini tuh time domain. Jadi frekuensi apapun di sini dia akan numpuk, karena sumbunya adalah time. Lalu kita harus ekstrak feature dari speech ini, biar bisa digunakan di model kita. Sebenarnya untuk detailnya nanti, narasumber berikutnya mungkin bisa lebih detail menjelaskannya. Di sini saya cuma memberikan feature-nya saja, biar kita tahu nanti di step berikutnya, sebenarnya apa sih yang kita proses. Jadi misalnya ini time domain, yang ini. Terus kita pakai Fourier transform, kita ubah jadi frekuensi domain, biar datanya meaningful. Tapi kalau misalnya semuanya diubah, habis dong. Misalnya semua data di time domain ini kita ubah ke frekuensi domain, berarti informasi timenya hilang dong. Enggak gitu. Jadi di sini time domain. Lalu kita bilang ini satu frame. Terus ini ada frame length. Terus kita geser framenya ke kanan sebanyak frame shift. Jadi untuk satu frame, nanti dia jadi sebuah spektrogram. Seperti ini. Dan untuk detailnya bisa didiskusikan di next session, nanti Pak Oktav akan membahas dengan menggunakan liprosa. Tapi intinya, kalau saya sebut mouse spektrogram di slide berikutnya, itu adalah sebuah faktor. 80 dimension. Kadang-kadang 40. Jadi ini kayak angka gitu. Seperti itu terus sampai 80 angka. Ini adalah extracted feature untuk sebuah segmen speech. Yang biasanya kalau untuk ESR, panjang dari frame-nya adalah 25 milisek. dan shift-nya 10 milisek. Kalau untuk text-to-speech, biasa panjangnya 50 milisek. Geser ke kanannya, shift-nya 12,5 milisek. Sekarang, pokoknya untuk feature kita ingat-ingat saja, itu 80 dimension vector. Sekarang kita mau bahas neural network-nya. Ini saya kasih judul Gentle Introduction to Neural Network Base, ESR model. Jadi, jangan takut. Ini ada gambar. Kalau nggak ada gambar, saya gambar. Terus, saya usahakan nggak pakai terlalu banyak mic di sini. Jadi, kita bahasnya lebih mudah. Jadi, apa itu neural network? Kalau kita dengar neural network, kita bukan bahas syaraf, tapi neural network yang seperti ini. Jadi, ini tuh suka dibilang linear layer. Kenapa linear layer? Karena persamaannya linear. Tadi saya bilang nggak ada matematika, tapi langsung ada matematika di sini. Jadi, Y, W, X, plus B. B itu bias. X itu input-nya. Value dari yang sebelumnya. Y itu value setelahnya. Jadi, W ini adalah W itu adalah trainable parameter. Lalu, kalau neural network itu di computer science itu sebenarnya cuma matrix multiplication. Jadi, nggak usah terlalu pusing. Sebenarnya yang terjadi adalah ini X-nya, ini W-nya, ini B-nya. Lalu ini tinggal multiplication dan dijumlah dengan bias-nya. Kita dapat Y-nya. Lalu, kalau untuk satu kayak gini, saya gambar ini kayak gini. Satu kotak X ke Y. Kalau ada lagi di sini, saya sambung lagi ke sini. Misalnya ke Z. Berarti, ini ada dua layer. Dan layer ini linear kayak gini. Lalu, gimana sih? Kan saya bilang W itu trainable parameter. Berarti, value dari matrix W ini harus di-update. Kita update berdasarkan loss. jadi saat kita jalankan network ini, kita kasih feature-nya. Misalnya sini 0,2. Ini 5. Ini 0,4 misalnya. Lalu, ini keluar value-nya. Misalnya 0,5. Tapi seharusnya value-nya di sini 1. Berarti perbedaannya di sini 0,5. Nah, gimana caranya 0,5 di sini didistribusikan ke masing-masing node. Di sini. Kan, tadi wake itu adalah sebuah matrix W. Di sini ada value-valuenya. Masing-masing value ini punya salah. Salahnya kalau di total sebesar 0,5. Dari total loss. Dihitung dari loss function-nya. Real Y dikurang hypothesis Y misalnya. Gimana cara kita membaginya? Ini salahnya lebih banyak. Ini salahnya lebih sedikit. Itu kita pakai backpropagation. Nah, untuk detailnya bisa dicek di... Sebenarnya banyak contohnya ya. Tapi intinya adalah bagaimana dia mendistribusikan loss-nya ini agar semua wake-nya bisa terupdate. Ngomong-ngomong, data kayak apa sih yang bisa kita pakai kalau modelnya kayak gini? Berarti misalnya kita bisa prediksi harga rumah ya misalnya. Misalnya di sini outputnya cuma satu. Misalnya 500 juta gitu. Terus inputnya, apakah berapa ukurannya? Ada halaman apa enggak? Atapnya genteng atau seng misalnya. Kayak gitu. Itu fiturnya. Tapi misalnya kalau inputnya, ya karena kita ngomongin speech di sini dan di depan tadi saya udah mention tentang sequence, sequential data. Kalau inputnya sequence gimana? Kan kita harus punya variable size. Jadi networknya harus bisa menerima input sequence dengan panjang berapapun. Jadi kalau misalnya inputnya how are you? Berarti inputnya tiga. Tapi kalau inputnya the soup is very good, tanda seru. Berarti inputnya enam. Gimana dong bikin model yang bisa ukurannya beda-beda gini? Ternyata model yang kita punya sekarang enggak mampu untuk itu. Kita harus bikin model, kita harus bikin sel baru yang bisa handle kalau panjangnya beda-beda. Nah, itu dia. Namanya recurrent neural network. Jadi, dengan recurrent neural network, kita sekarang bisa menghandle variable length input yang panjangnya beda-beda. Lalu kalau misalnya ada notation kayak gini, atau kalau saya biasanya suka bikinnya kayak kotak aja gini, itu saat tiga ambar kayak gini, kotak, ke kotak, ke kotak lagi, ini sebenarnya layarnya cuma satu. Tapi diulang-ulang, sebanyak elemen sekuensinya ada berapa. Jadi kalau misalnya ada sentence kayak gini, tiga word, berarti ini selnya satu, kita pakai untuk proses kata pertama, lalu kita pakai lagi selnya untuk memproses kata kedua. Ya, dulu saya kira ini sebanyak katanya, tapi enggak, ini cuma satu. Tapi sekarang kalau misalnya sentence-nya terlalu panjang, misalnya katanya, kita misalnya pakai karakter, di sini karakter 0, karakter 1, dan satu sentence itu ternyata ada seribu karakter misalnya. nanti elemen yang di awal-awal bakal terlupakan. karena ini enggak ada memori. Ini elemen sebelumnya, ini elemen sekarang, maju terus. Ini hidden state-nya. bisa enggak kita punya semacam memori, mengingat apa yang harus diingat, dan apa yang harus dilupakan. Nah, ini alasan dibuatnya LSTM. Di sini RNN, di sini LSTM, di sini GRU. Jadi di sini ada special mechanism untuk automatically forget or remember previous state. Tapi sebenarnya special mechanism ini ujung-ujungnya just set of function, cuma hitung-hitungan matrix saja, yang di sini seperti ini. Ini state sebelumnya, ini ada C. C itu memori. Sebenarnya sebuah hidden state yang sebenarnya sebuah matrix. C ini, ini C, T, minus 1. Lalu di sini C, T. Terus akan dibawa ke time step berikutnya, ke T, T, plus 1, T, plus 2, T, plus 3. Jadi di sini ada informasi yang dibawa. C ini, C, T ini kadang di-update, kadang enggak, tergantung keputusan si cell ini. Yang ini mirip-mirip juga di GRU. Sekarang, kita bisa memodelkan sequence yang panjang dengan lebih baik. Berarti sampai sekarang, model seperti apa yang bisa kita buat? Inputnya apa? Outputnya apa? Sekarang kita bisa memodelkan sequence. Sebagai input bagaimana? Sebagai output bagaimana? Kalau misalnya kita mau bikin model sequence input, class output. Misalnya di sini ada kata, ada sentence, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya, sampai kata N. Terus di sini kita mau bikin, sebenarnya ini kalimatnya sentimennya positif atau negatif sih. berarti kan di sini kita pakai LSTM untuk kata pertama, terus kita bikin lagi kita encode lagi kata kedua, encode lagi kata ketiga, terus sampai kata ke N. Lalu, hidden state-nya untuk si LSTM yang terakhir ini, kita anggap sebagai sentence vector dari sentence ini. sebenarnya ini ya sebuah matrix, sebuah vector. Lalu kita punya output layer yang ukurannya 2, di sini 0, di sini 1. Berarti di sini ada matrix kan? Dari hidden size, dari hidden size-nya si HT ini ke 0, 1, 2 berarti. Lalu, apapun hasil si 0, 1 ini, kita pakai sigmoid. Gini. Jadi kalau di total, jumlahnya 1. Misalnya, untuk 0 ini, value-nya 0,3, dan untuk 1 ini, value-nya 0,7. Berarti 1 menang dong. Berarti ini sentence-nya positif. Lalu yang 0, yang untuk kelas 0-nya lebih tinggi, berarti sentence ini sentimen-nya negatif. Contohnya kayak gitu. Lalu untuk close-nya, kita bisa pakai softmax cross entropy. Jadi misalnya di sini, predicted-nya 0,3, 0,7. tapi kan target-nya 0,1. Kan suatu sentence pasti sentimen-nya negatif atau positif gitu misalnya, problem statement-nya. Berarti kan ini ada perbedaan distribution kan. Di sini 0,3, 0,7, tapi di sini discrete, di sini 0, di sini 1. Berarti kita pakai softmax cross entropy loss kalau di untuk problem seperti ini. Jadi ini contohnya kalau sequence-nya input, kelasnya output. Tapi gimana kalau sequence input, sequence output? Kita harus bisa nge-generate sequence juga. Nah, berarti kita butuh namanya encoder, decoder model. Encoder itu mirip seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalnya inputnya word kayak gini. Tapi kan LSTM ini kan sebenarnya sebuah ya, matrix. Gimana caranya biar word ini bisa masuk ke dalam LSTM ini? Kita di sini punya linear layer, namanya kita bilang di sini embedding layer. Jadi, misalnya kita total semua word in vocabulary. Misalnya berapa ya? misalnya ada 3.000 kata di dalam dataset kita, kata unik di dataset kita. Lalu kita mau embedding size-nya. Kita kan perlu menentukan ukuran matrix untuk hidden size-nya di sini. Ini size-nya berapa? Misalnya kita tetapkan ini 512. Berarti kita bikin embedding layer disini inputnya 3000. Gimana caranya ngebikin inputnya? Misalnya disini ini namanya back of words. Misalnya untuk kata pertama disini ada di vocabulary ke nomor 517 misalnya. Berarti disini satu yang lainnya nol. kalau misalnya kata kedua ternyata dia vocabulary ID-nya 173. Berarti disini satu yang lainnya nol. Ini namanya one-hot vector. Yang pasti size-nya adalah 3000. Karena jumlah kata unik di dalam dataset kita ada 3000. Kita harus mengubah ini menjadi 512 size-nya biar bisa diproses oleh LSTM kita. Berarti kita bikin linear layer yang merupakan sebuah matrix yang weight-nya adalah 3000 menjadi 512. Biar kita dari sini 3000 setelah lewat linear layer jadi 512. Lalu LSTM-nya juga 512. Untuk setiap step-nya 512 lagi. Lalu ada linear layer disini untuk output layarnya. dari 512 ke 2. Kalau kita sudah bisa encode source sentence-nya, elemen terakhir dibilang sebagai encoded stage. We encode the input into the hidden stage. Elemen terakhir ini dibilang sebagai sentence vector. Tapi kan sebenarnya waktu kita menge-encode waktu kita masukkan kata pertama ke LSTM ini ada hidden state juga kan. Hidden state pertama. Lalu saat LSTM-nya kita pakai lagi untuk kata kedua kita punya hidden state kedua dan seterusnya. Nah, tapi untuk saat ini hidden state yang terakhir ini dipakai untuk menginisialisasi LSTM di decoder. Jadi ini LSTM yang berbeda. Kita inisialisasi pakai hidden state dari LSTM yang terakhir. Lalu misalnya di sini kita bikin translation ya misalnya. Di sini I love you misalnya. Kok I love you? How are you aja ya mestinya. How are you? Nah, ini di sini halo apa kabar. Berarti LSTM ini harus bisa mempredik kata berikutnya. Kalau dia sudah dapat informasi inputnya sentence how are you? Dia sudah diinisialisasi oleh sentence faktor ini. Sekarang ayo LSTM. Kalau saya kasih inputnya H di sini kata pertama kata pertama kata berikutnya predict kata berikutnya given encoder state terakhir dan kata sekarang. Berarti kata sekarang ini H di sini encoder state-nya HN ini di sini how lalu dia harus mempredik kata R di sini. Gimana caranya dia predict kata R di sini? Oh, ternyata ini caranya mirip kayak yang tadi. Misalnya kita punya jumlah kata unik unik di target korpus kita misalnya ada 5000. Berarti LSTM ini punya output layer yang size-nya dari hidden state LSTM ini misalnya 512 si H lagi-lagi si H-nya ini ukurannya 512 lalu menjadi 3000. nanti dia akan nanti output 3000-nya ini kita pakai softmax 5000 tadi udah ngomong 5000 misalnya kayak gini 0,005 0,1 0, nah ternyata ada yang tinggi ini 0,3 di sini 0,0 semua yang tertinggi ini kita pakai untuk kita pakai untuk kata berikutnya oh jadi ini kata yang dipilih oleh LSTM kita oleh decoder kita kalau kata ini ternyata kata R sini R berarti benar ini LSTM kita bisa mempredik kata berikutnya given encoder state kayak gitu nah tapi kata berikutnya misalnya how are you ternyata dia memprediknya bukan R misalnya kata lain X misalnya kita tetap pakai kata R di sini kata yang benar di step berikutnya kalau lagi training karena kita mau ngajarin yang benar jadi itu namanya teacher forcing kalau nanti waktu testing waktu inference apapun keluaran di sini kita pakai di input berikutnya nah tapi ternyata kalau sentence-nya kepanjangan dia tuh misalnya contoh sentence-nya kayak saya suka sama situ sebab saya suka lihat situ senyum-senyum sendiri dan seterusnya kita cuma pakai last state-nya doang informasi dari depan itu udah kelupaan kita pakai last state-nya doang untuk initialize decodernya wah kepanjangan nanti ketahuan saat decodernya lagi nge-decode target sentence-nya ternyata sampai sini because 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 tadi input-nya apa udah kelupaan gimana cara meng-handle ini gitu karena gak semua input ini di condition ada cara di paper ini untuk nge-reverse sequence-nya bisa gak kita decode dari kata terakhir misalnya jadi distance-nya lebih dekat tapi ternyata itu masih gak bagus juga kita harus gimana let the decoder know which corresponding encoder state does the current state is jadi kan decoder ini nge-decode satu kata separa satu kata kan waktu dia lagi nge-decide mau kata berikutnya dia harus tahu misalnya disini kata ketiga sebenarnya di encoder state ini yang mana sih saya lagi nge-decode yang mana sih gitu itu namanya learning to align contohnya kayak katanya saya pergi ke pasar lalu harusnya kan I went to market saat dia lagi nge-decode kata market dia harus ngeliat ke kata pasar ini gitu itu adalah namanya attention jadi disini yang biru ini encoder disini decoder eh gak juga sih ini decoder nah terus saat decoder ini mau nge-decode dia akan ngeliat ada namanya attention layer dia akan ngeliat ke semua encoder state yang seperti ini encoder state H1 H2 saat kita nge-encode kata inputnya satu persatu ini ada encoder state yang berarti panjang ini adalah sepanjang sentence lalu si konteks si attention layer ini akan memberikan ini saya tulis dulu H1 H2 sampai Hn akan memberikan alignment given decoder state disini kita punya decoder state yaitu Hn dari si decoder kan dia LSTM kita kasih ke alignment eh attention saya mau decode kata berikutnya nih kata sekarang tuh ini kasih Hn cariin dong di input yang berhubungan sama kata saya sekarang apa oh nanti dia kasih gini pakai softmax juga ini kata yang ke satu nih kayaknya paling cocok nih weightnya paling besar ini katanya weightnya lebih kecil gitu nah nanti ini dikali dapet hasilnya 0,1H0 0,7H1 dan seterusnya kita jumlah semuanya menghasilkan konteks vektor kita bilang ini CT jadi saat dia mau predik kata berikutnya ini gak gini given decoder state dan context vector disini dan context vector ini adalah weighted sum dari encoder states gitu kalau ada pertanyaan langsung potong aja atau tulis di chat gitu mungkin Pak Oktav bisa ngasih tau kayaknya kecepetan dan ada juga transformer jadi jadi gimana kalau kita udah tau nih ternyata attention ini keren dia bisa dia bagus nih buat nge-align si decoder dengan encoder gimana kalau semuanya attention aja kita gak usah pakai LSTM lagi jadi ini encodernya ini decodernya saat kita kasih input dia akan ini attention lalu digabungin attentionnya attention ke diri sendiri lalu ini untuk outputnya dia attention ke diri sendiri lagi lalu dapat attention dari source lalu outputnya ini sama softmax lagi ini linear layer ini output layer untuk lebih jelas lihat animation ini ini ada kata I arrive at the terus dia ngeliat ke masing-masing gitu jadi kayak dia nanya ke diri sendiri dan teman-temannya seberapa pentingnya dia apa relation dia dengan kata-kata lain di source sentence ini lalu untuk decoding juga seperti ini dia mendapat input dari state sebelumnya dan encoder state-nya ini namanya transformer model sekarang kita sudah lihat berbagai jenis neural network model tapi sebenarnya ada model lain seperti GAN auto-encoder generative adversarial network auto-encoder variational auto-encoder vector quantized variational auto-encoder ini nanti saya akan bahas sedikit di slide berikutnya tapi in principle pokoknya sebenarnya kita cuma butuh ganti input output untuk setiap task kita sudah bisa handle sequence kita sudah bisa ngeluarin kelas terus kita lihat lagi kalau dalam komunikasi manusia itu kita punya speech text visual berarti kita punya speech disini kita punya image atau video kita punya text disini apapun koneksi ini ini jadi satu model dan saya bilang ini careless generalization karena sebenarnya ada yang harus di handle lagi seperti feature extractionnya jadi kalau misalnya kita bikin ESR automatic speech recognition berarti itu mapping cross-modal model dari speech ke text kalau kita bikin text to speech synthesis berarti itu text to speech kalau dia image captioning berarti dia model image ke text kalau dia image retrieval atau image generation berarti dia text ke image kalau dia neural machine translation berarti dia text ke text modelnya sama aja kalau text ke text speech ke text encoder LSTM encoder di depan ini menghandle speech feature tapi kalau dia text ke text LSTM encoder di depan ini menghandle text feature lalu kita bisa gabungkan misalnya jadi speech translation ada speech ke text which is ini ESR text ke text disini empty text ke speech tapi bisa juga speech ke speech nanti kita bahas di slide berikutnya jadi berikutnya kita akan bahas speech processing model kalau tadi gimana cara membangun encoder decoder model dari layer-layer yang ada tapi sebelum kita lanjut ada pertanyaan atau lanjut aja mungkin dilanjut dulu lanjut dulu ya oke nah ya ini saya malah cari gambarnya terus saya bilang draw encoder sekarang saya harus gambar how sequence to sequence ESR work sekarang kita udah tahu tadi kita punya male spectrogram disini 80 dimension dia sebuah vektor ukurannya 80 lalu disini frame 0 disini ada frame 1 frame 2 dan seterusnya lalu disini kita ada LSTM ya kan LSTMnya 1 tapi di ulang sebanyak time stepnya sampai T disini lalu ternyata 1 LSTM kurang kita pakai LSTM lagi disini sampai N kali gitu tapi terus LSTM ini kan cuma maju cuman dari sini ke sini dari sini ke sini gitu kan bisa gak kita bikin ini LSTM yang maju ini LSTM bentar ini LSTM yang mundur gini lalu LSTM yang maju ini akan membuat menghasilkan hidden state kita bilang ini forward untuk kata ke 0 ini untuk kata ke 1 dan seterusnya lalu yang mundur maksudnya mundur itu berarti kita prosesnya dari yang T bukan dari 0 T, T-1, T-2, T-3 kayak gitu ini yang backward jadi ini dua LSTM berbeda nah ini kita count cut jadi count cut seperti ini jadi kalau misalnya ini mundurnya 256 ini majunya 256 berarti kita punya sini 512 kayak gitu ini kita count cut terus keluar hasilnya di sini jadi H0 H1 H2 dan seterusnya ini adalah encoder state kita hasil penggabungan dari LSTM yang maju dan LSTM yang mundur nah sekarang decoder yang tadi kita punya H0 H1 H2 kayak gini terus targetnya kita punya kita punya Y0 Y1 dan seterusnya terus disini ada LSTM berarti ini mirip kayak yang tadi kalau dia ESR berarti disini bisa phoneme bisa karakter ya kalau mau word juga bisa sih gini ini karakter word biasa dibilangnya grapheme nah ini akan menghasilkan hidden state untuk decoder untuk decoder ya benar lalu kita punya attention biasa lembangnya kayak gini dikasih ke attention attention akan ngasih wake ke inputnya ini jelek nah lalu dia akan menghasilkan CT yang tadi sudah dijelaskan lalu akan digabung disini ada output layer dia menerima CT dan encoder hidden state sekarang di time 0 ini CT 0 lalu akan menghasilkan probability kayak yang tadi sudah dibilang lalu dia akan cari yang terbesar nah kalau ESR misalnya outputnya karakter berarti ini alfabet A B C D dan seterusnya Z kadang-kadang ada titik koma tanda seru atau orang bisa bilang pause juga jadi kayak gitu kalau misalnya ternyata tertingginya B berarti disini Y 0 kata berikutnya dia prediksinya B nah tadi kan saya bilang kalau attention ini akan ngasih wake untuk setiap encoder state berarti ini kan untuk satu time doang untuk time 0 kalau timenya ada T berarti sepanjang sentence-nya wake ini akan diulang-ulang misalnya ini audionya ini male spectrogram terus ini outputnya how much would you something-something untuk setiap karakter disini nah ini wake dari attention-nya untuk male spectrogram yang bagian sini jadi untuk karakter H wake-nya paling berat paling besar encoder state yang di attend adalah bagian sini lalu lanjut lagi ke sini berarti kan kalau ini abu-abu wake-nya semakin merata ini kurang bagus dan kalau kita lihat disini dia akan maju selalu maju karena dia ESR ESR itu kalau waktunya maju text-nya juga akan maju H O W M U CH berarti bisa dibilang kalau attention-nya ESR itu monotonik kalau attention-nya yang gak maju kayak gini contohnya kalau misalnya kita punya model machine translation misalnya ada kata X0 XY X1 X2 Lalu Y1 Y2 kan ada bahasa yang misalnya subject verb object kalau di bahasa Indonesia SPOK tapi kalau bahasa Jepang misalnya mereka taruh kata kerjanya di paling belakang berarti nanti akan mapping-nya jadi gak lurus gitu kayak gini jadi nanti attention-nya gak lurus gini tapi ini bisa disini ini disini ini disini kayak gitu itu kalau machine translation tapi kalau ESR speech recognition dan text to speech alignment-nya attention-nya selalu maju tapi terus di paper ini listen, attend, and spell mereka juga ngasih tahu ada namanya Pyramidal BLSTM kayak gini jadi disini encoder disini decoder ini attention-nya sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi kita bahas tapi gini alasannya misalnya ini male spectrogram dan kan tadi kita tahu kalau misalnya length-nya 25 shift-nya 10 dia akan maju kan untuk frame 1 frame 2 frame 3 frame 4 dan ini jadi panjang banget misalnya dia jadi 1300 misalnya maksimum biasanya kalau ESR itu maksimum 1300 kita potong 1300 frame nanti ada 1300 encoder state dong disini terlalu panjang dan memorinya pasti akan berat sekali kalau untuk backpropagation karena dari encoder state terakhir dia harus backpropagate satu mundur kita buat pyramidal LSTM jadi untuk setiap dua ini dia digabung jadi kalau misalnya aslinya 1300 frame saat dia udah digabung sekali dia menjadi 650 lalu bisa juga digabung lagi kita turun lagi jadi 325 tapi jangan banyak-banyak nanti habis karena saat ngegabungin ini kita biasanya pakai operasi plus jadi value disini dan value disini kita plus jadi gitu caranya untuk ngurangin panjangnya nah tadi mesin translation juga kita udah bahas jadi gimana caranya dia terima ini karena disini ada embedding layer nah untuk text-to-speed synthesis kita langsung lihat kesini aja kalau tadi inputnya male spectrogram outputnya karakter berarti sekarang dibalik inputnya karakter outputnya male spectrogram disini ini model namanya tacotron cukup populer jadi disini karakter lalu ada embedding layer lalu ini untuk model tacotron encodernya beda sedikit tapi pada intinya sama dia sequence encoder juga lalu ada attention dan biasanya attention di TTS itu dia memanfaatkan attention yang selalu lurus kayak tadi weightnya lalu disini untuk mendekot frame-nya ini sama ini decoder juga lalu dia menghasilkan male spectrogram yang dimensionnya 80 tapi kan kita mau bikin waveform yang kayak gini kita kita training satu model lagi namanya inverter untuk mengubah dari 80 dimensional male spectrogram ke 1025 linear scale spectrogram lalu saat dia sudah 1025 kita pakai ada metode namanya Griffin limb reconstruction ada juga kita bisa pakai namanya vocoder pokoknya dari spectrogram ini kita mengembalikan ke waveform-nya jadi kita dapat waveform seperti yang di awal tadi itu caranya untuk model TTS nah terus saya meskipun ngomongnya speed saya mau slip in image captioning juga disini jadi image captioning itu menerima image dan menghasilkan caption jadi misalnya saya input image disini image itu kan bukan sequence tapi dia pixel kan misalnya dia ukurannya 100 x 100 berarti karena dia RGB saya punya 3 100 100 ini dimensionnya lalu kita punya convolutional feature extraction disini jadi ini image terus disini convolution layer convolution layer lagi convolution layer lagi kadang-kadang antar convolution ada sambungannya kita bilang ini namanya residual connection dia menghasilkan 14 x 14 x 512 jadi ini hidden state-nya ini 14 x 14 feature map jadi kita meskipun sebenarnya enggak sama seperti ini tapi kita bisa bilang satu image ini dibagi menjadi 14 14 terus disini 512 kayak gitu lalu disini kita punya decoder LSTM disini kita punya attention decodernya sama seperti sebelumnya dia akan nge-attend memberi wake kepada encoder state ini yang ukurannya 14 x 14 512 jadi intinya kalau kita udah paham apa itu attention apa itu decoder encoder ini semua tuh ujung-ujungnya sama aja sebuah tensor juga sebuah matrix juga mau itu speech mau itu text mau itu image juga sama tapi harus tetap memperhatikan karakteristik datanya juga kalau speech itu sequence kalau image itu bukan sequence ini contoh attentionnya kalau digambar misalnya ada bird flying over nah saat dia kata bird di bagian sini weightnya lebih besar saat woman is throwing a frisbee in the park gambar frisbee-nya itu di attend seperti itu nah ada juga text to image kalau tadi image ke text sekarang text ke image berarti ini textnya di input ini text encoder kayak yang kita punya tadi terus untuk membuat sebuah image kita tuh butuh loss function yang berbeda dengan loss function di speech tapi kan gini misalnya kita punya gambar orang kayak gini kalau kita pakai min square error kayak gini matanya di bawah mulutnya di atas saya pakai root min square misalnya ini tuh sama aja ini udah perfect dianggap berhasil padahal sebenarnya posisinya salah lalu harusnya kalau gambar orang mukanya itu matanya itu harusnya lebih penting daripada background mungkin background salah-salah dikit nggak apa-apa tapi mata atau mulut itu harus menjadi fokus harus diperhatikan gimana caranya secara otomatis menentukan bagian mana yang penting bagian mana yang kurang penting untuk setiap gambar-gambar yang berbeda itu ada namanya diskriminator network jadi generator ini menghasilkan hipotesis gambar hipotesanya lalu diskriminator network menerima gambar tersebut dan mengevaluasi gambar ini make sense nggak given caption seperti ini intinya kayak gitu ada juga yang dia diulang-ulang ini generatornya ini diskriminatornya lalu pertama dia buat 64x64 lalu 128x128 dan seterusnya sampai mencapai ukuran yang ditentukan jadi dia gambarnya sedikit-sedikit kayak gitu itu juga bisa dan kalau kita sudah tahu beberapa model dari text ke image image ke text speech ke text text ke speech text ke text kita bisa membuat combination of several model contohnya kalau kita mau buat speech translation berarti ASR space recognition disini male spectrogram dia menghasilkan karakter misalnya nah tapi disini ada masalah yang akan muncul karena best practice-nya NMT itu machine translation itu adalah word ke word tapi TTS itu character ke character ASR itu character to male spectrogram disini male spectrogram to character jadi disini harus diubah ke word dulu lalu ditranslate ke word di target language lalu ditranslate lagi ke male spectrogram menggunakan TTS di target language itu namanya speech translation lalu saya mau sharing kerjaan saya juga ini multimodal chain jadi saya bilang ini cross-modal collaboration listening speaking and visualizing jadi kan kalau manusia itu berbicara dia sambil ngomong sambil denger kadang-kadang sambil lihat juga kan kita membayangkan yang kita omongin apa gitu gimana kalau model-model itu kita gabungin aja ada ESR ada TTS ada image generation dan image captioning jadi kalau misalnya saya punya kan untuk ngetrain model kan misalnya kita mau train ESR kita butuh pair speech dan text kan tapi kalau misalnya kita punya cuma punya speech doang gimana caranya berarti speech ke text oh sorry kalau kita punya hapus dulu kalau kita punya text doang gak punya speech gimana caranya berarti text ke speech ke text disini modelnya TTS kan text to speech disini modelnya ESR lalu dia dari text ke speech ke text lagi ini kan hypothesis kan berarti kita bisa buat reconstruction loss dari text hypothesis ke text aslinya lalu loss ini disini loss dia bisa backpropagate untuk ESR nya dan kalau mau bisa update TTS nya juga jadi itu caranya nge-improve ESR model menggunakan text data only lalu kalau mau improve ESR model pakai image gimana misalnya saya punya image disini datanya image doang gak ada speech gak ada text saya menghasilkan text disini lalu menghasilkan speech disini kak ini speaker embedding bisa di-ignore sekarang lalu speech menghasilkan text lagi berarti kan sekarang kita punya dua text kan disini kita bisa pakai loss reconstruction loss seperti ini lagi dan sekarang kita saya mau bahas tentang speech discretization karena akhir-akhir ini semakin lumayan populer mendapat attention contohnya misalnya ada speech kayak gini cat on the table lalu speech ini kita potong-potong dengan panjang yang sama kayak tadi yang length sama shift itu lalu kita gambar di sebuah anggaplah ini kayak k-means untuk semua data ternyata nanti dia ada cluster kayak gini setelah kita teliti ternyata disini misalnya ini E disini D disini A kayak gitu kita punya cluster jadi misalnya ini udah gak penting apakah ini cluster A atau enggak tapi kita kasih nama disini ini C0 ini C1 ini C2 gitu jadi saat kita punya speech kayak gini kita bisa bikin disini kita ambil namanya angkanya disini misalnya sini 5 7 90 111 23 cuman angka aja gitu ini angka dari cluster label disini kenapa ini penting karena ternyata gak semua language itu punya text system ada language yang gak punya text cuman verbal aja atau misalnya textnya itu susah didapat contohnya kalau kita cuma butuh speech kan kita tinggal datang ke orangnya terus kita langsung rekam suaranya misalnya jadi kita butuh speech discretization seperti ini atau misalnya datanya terlalu sedikit kita mesti kurangin dimensionality nya itu kita juga bisa pakai speech discretization seperti ini lalu salah satu contoh model neural network kalau statistical namanya DPGMM kalau model neural network namanya vector quantized variational autoencoder sekarang kita lihat dulu dari autoencodernya autoencoder itu ini sama anggap aja sama encoder yang tadi dan decoder yang tadi ini input speech menghasilkan encoder state lalu dibuat lagi jadi sama jadi reconstructed speech itu satu itu autoencodernya lalu ada variational variational ini menjamin statistical properties di sini agar terjaga lalu factor quantize kita lihat di sini loss dari VQVAE adalah pertama reconstruction loss menjamin input dan output nya mirip lalu ada codebook loss di sini codebook ini adalah yang tadi ini cluster-cluster yang kecil ini jadi kalau di sini E0 E1 ya ini ini E0 ini E1 ini E1 gimana caranya biar encoder state ini kalau dipaksa untuk nge-cluster gitu berdekatan codebook loss lalu ada encoder loss encoder loss ya nge-update encodernya biar bisa nge-encode input speech mendekati ke cluster-clusternya ini nah model ini bisa di-training menggunakan data speech only speech doang jadi kita bilang ini self-supervised ini contoh yang tadi saya bilang ini speech signal sebenarnya di sini ke male spectrogram dulu ya lalu VQVAE dan ada angkanya di sini label cluster label-nya nah mau sharing kerjaan saya lagi ini ada image to speech generation for untranscribed unknown language jadi kalau misalnya ini tadi speech ini speech gini ini kan VQVAE-nya terus ini menghasilkan code kan C0 C1 C2 lalu di sini saya punya image encoder ini saya masukin image-nya di sini saya punya decoder di sini ada attention given image encoded image di sini decoder dengan menggunakan attention belajar untuk mendecode mendecode menggenerate ya generate sequence of codebook jadi kalau misalnya saya input image ini output ini model saya outputnya angka kayak gitu tadi yang 1, 2, 5, 7 angka ini ini codebook saya masukin lagi ke VQVAE ini sehingga dia menghasilkan speech angka di sini saya masukin ke decoder di sini biar dia jadi speech lagi itu caranya bikin image to speech kalau tertarik bisa dilihat di paper-nya lalu ada juga manfaat lain untuk speech discretization ini di sini ada paper-nya mungkin saya klik aja nah ini mirip kayak yang tadi jadi di sini input source source speech-nya di sini target speech-nya tapi di sini target speech-nya kita pakai VQVAE jadi kita buat sequence of value yang codebook namenya itu lalu kita buat sequence to sequence model di sini untuk translate kayaknya jadi gak jelas ya oke saya gambar aja deh misalnya gini di sini speech-encoder di sini speech terus di sini ada ini speech di source ini ada speech di target lalu di sini kita pakai VQVAE-nya lalu menghasilkan speech code di sini yang angka tadi lalu di sini speech encoder di sini text decoder dia belajar untuk menghasilkan angka di sini seperti ini tapi di sini ini udah target di sini target berarti dari angka ini kalau kita masukin kembali ke VQVAE-nya dia akan menghasilkan speech di target dan kalau kita lihat di sini inputnya speech outputnya speech kita gak butuh text sama sekali jadi kita bisa bikin translation untuk language yang bahkan textnya pun gak ada dan ini ada library untuk neural speech processing mungkin nanti Pak Oktav akan tunjukkan di sesi berikutnya kalau untuk neural network Pythorch itu paling populer sekarang lalu untuk extract feature-nya kita pakai Liprosa untuk speech processing framework ada yang cukup terkenal dan gratis itu ESPNet lalu ada juga machine translation sebenarnya ada banyak tapi saya suka ini JoyNMT karena dia simple jadi kalau untuk belajar terutama untuk belajar yang transformer model tadi ini sangat bagus lalu ini ada list of list of paper contohnya ini ya kita klik jadi ada ada beberapa orang yang sangat rajin dia ngumpulin list of paper untuk setiap topik jadi kalau mau tahu buka github terus ketik aja awesome jadi bukan cuman paper tapi kalau misalnya kita bikin apps android nanti ada awesome android itu list of teknologi-teknologi untuk membangun apps android misalnya kalau ini awesome end-to-end speech recognition kenapa namanya awesome saya juga gak tahu ini list highly recommended paper ini ada ctc ctc itu loss function untuk PSR dan paper-paper terkenal ada deep speech dan sebagainya ini cara tahu untuk paper-paper terbaru ada macem-macem ada space resolution ada para phasing tapi ini website bahasa Jepang ada sedikit ada multimodal machine learning multimodal empty dialog system berarti kalau dialog system kayak chatbot gitu kan sequence to sequence juga cuman inputnya misalnya sequence of text outputnya sequence of text juga lalu ada space language processing natural language generation terus saya juga dipresentin untuk bahas dikit tentang international conference disini ada website yang menurut saya cukup menarik jadi orang ini membuat list conference di AI machine learning computer vision data mining natural language dan robotics kenapa bidang ini ya suka-suka orang ya contohnya adalah CVPR disini ini conference image processing yang cukup terkenal disini ada location-nya ada deadline-nya ada conference date-nya jadi ini membantu sekali sih untuk kita lihat yang berikutnya apa gitu disini saya bikin list yang conference yang saya tahu kalau untuk speech conference ada ICASP ini milik IEEE jadi ini bukan hanya speech tapi dia juga ada akustik dan signal processing ada juga SLT jadi kalau yang pertama ICASP ini lebih ke signal kalau yang SLT ini ada gimana caranya menggabungkan speech dengan natural language contohnya kayak speech translation tadi tapi ya speech translation bisa juga ke ICASP lalu ada ISRU ini lebih kecil scale-nya workshop panjangannya automatic speech recognition and understanding lalu ada juga OKCOSDA ini ini harusnya nah ini ada inter speech ini juga cukup terkenal jadi ini conference speech tapi milik ISKA jadi disini ada dua asosiasi disini asosiasi ISKA dia untuk audio processing speech processing lalu ada juga IEEE bagian yang speech processing community jadi ada dua jenis conference dari dua asosiasi berbeda lalu ada APSIPA ada SLTU ini SLTU khusus untuk under resource language lalu ada juga NLP ini masih kenapa saya list NLP juga disini karena menurut saya akhir-akhir ini interest mereka terhadap speech processing di NLP itu cukup tinggi contohnya di EMNLP ini EMNLP kemarin ada sesi khusus untuk speech and multimodality lalu ada juga calling IGC NLP dan ini salah satu yang lumayan susah ACL UMNLP terus ada juga ada related conference disini gak ke topik tertentu tapi lebih ke contohnya ada NeurIPS ada Neural Information Processing System jadi disini banyak paper-paper yang membahas neural network lalu ada triple AI disini ada LREC ini conference untuk dataset ini ada conference untuk dialogue system ini juga untuk dialogue system SIGDial ada juga EAMP ini conference untuk machine translation ada juga MT Summit lalu saya bahas juga apa perbedaan conference sama jurnal kalau ini saya buat sendiri sebagian agak nyontek ke page ini kalau ada yang mau menambahkan atau kasih komentar juga boleh jadi menurut saya dan website ini conference itu contribution atau novelty nya lebih sedikit lebih kecil jurnal itu lebih besar review time conference itu lebih pendek kenapa karena saat kita submit paper conference date nya udah fix dan gak ada mandatory revision for acceptance kalau gak di revise kita gak mau terima tapi kalau jurnal itu lebih lama review time nya karena lebih komprehensif dan dia beberapa lapse ini bisa kapan aja deadline nya kan kalau gak submit di volume sekarang volume berikutnya juga gak apa-apa mereka reviewer nya lebih fokus sama quality lalu length kalau conference itu lebih pendek contohnya iCASP itu paling cuman 5 halaman dan halaman terakhirnya sebagai reference kalau jurnal itu lebih panjang karena bisa ditambahkan detailed analysis misalnya output nya apa kasih contoh output nya terus kenapa error nya begini apa yang sudah dikerjakan apa yang belum sempat dikerjakan dan sebagainya lalu kalau kata si website ini purpose nya adalah conference itu saat scholar researcher professor dan akademik berkumpul untuk membahas research dan development di bidang tertentu kalau jurnal itu periodical publication fokus on certain discipline dia contest a number of peer reviewed papers that are generally considered credible dan dia sangat baik untuk decide tergantung jurnal nya juga lalu ini saya coba buat proses difference kalau conference tulis manuskrip submit mulai review kadang-kadang conference NLP ada rebattle jadi review nya kasih komen ini kok gini-gini sebaiknya gini-gini atau ini sepertinya salah lalu kita tulis oh enggak anda salah paham harusnya gini-gini itu rebattle lalu ada accept reject result notification lalu present at conference kalau jurnal setelah submission review start ini ada revision revision nya berapa kali tergantung jurnal nya dan result notification nya itu itu bisa macam-macam sebenarnya tergantung jurnal nya juga ini saya tulis ada accept without revision tapi chance nya kecil banget ini ada accept with minor revision ada juga major revision kalau minor revision pokoknya kita accept tapi ini harus di update ada yang salah-salah biasanya kesalahannya minor cuma di update fungsi nya atau ada typo atau ada grammar kalau major revision itu ini harus ada eksperimen tambahan contohnya kalau reject with re-submission biasanya di i-tipo e-access dia tidak ada major revision tapi langsung reject kalau reject without re-submission ini jarang biasanya ini kalau paper yang sudah di-reject submit lagi mungkin itu jadi reject without re-submission atau plagiarisma itu juga bisa reject without re-submission atau accountnya di-block sekalian kalau plagiar lalu ada several tips kalau di conference itu kita suka lihat acceptance rate tapi acceptance rate itu mungkin berbeda di setiap topik atau area lalu kalau bingung mau submit atau enggak submit itu lebih baik karena kita bisa lihat komen dari reviewer meskipun itu di-reject dan kita bisa punya chance untuk accept juga tapi sebelum submission make sure jangan plagiat dan self-citation sans-sponsor and then you don't have paper submitted in other conference journal or archive bacanya archive apa archive sih ya pokoknya kalau taruh data di sini eh taruh paper di sini dicek dulu conference-nya memperbolehkan itu atau enggak lalu cek juga grammar jadi cara yang terbaik adalah minta native speaker untuk cek tulisan kita tapi setidaknya kalau menurut saya tanya non-Indonesian to check your writing ini bukan maksudnya gimana ya tapi kalau kita sesama orang Indonesia kita cenderung membuat kesalahan grammar yang sama karena bahasa Indonesia itu kita enggak pakai past tense future tense kita enggak pakai plural singular kalau katanya jamak atau tunggal jadi kita sering banget bikin kesalahan seperti ini kalau kita mau misalnya ngomong orang kita bahasa Inggris ada he she kita di sini cuma dia dia gitu itu tipikal kesalahan grammar untuk kita jadi kalau bisa dicek sama orang lain yang enggak ngomong bahasa Indonesia dia bisa menemukan jenis kesalahan yang berbeda dan untuk konten kalau tadi grammar kalau untuk konten ini sebenarnya tips dari sensei saya baca papernya baca lagi draft papernya pas kita baru tidur masih make sense enggak ada bagian yang membingungkan enggak kayak gitu karena kalau kita udah pernah baca sekali kita baca lagi kan kita masih ingat tapi kalau baru bangun tidur mungkin itu masih bagus gitu masih kosong pikirannya ini slide akhir dari diskusi kita saya taruh beberapa topik diskusi tapi enggak didiskusikan juga enggak apa-apa ini ada link untuk acceptance rate dan sebagainya ada pertanyaan Pak Joe ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat mungkin saya bacakan aja ya dari Pak Triyono dari fungsional SITP dalam training dengan model yang setara dalam hal jumlah layer dan node apakah speech processing lebih berat daripada image processing atau juga setara saya lihat dulu ke pertanyaannya sorry di chat ya dalam training model yang setara dalam jumlah layer dan node apakah speech processing lebih berat daripada image processing speech processing kalau misalnya kita asumsikan speech ke text dan image ke text kalau speech itu sebenarnya saya tidak bisa bilang mana yang lebih berat tapi faktor-faktor yang mempengaruhi beratnya adalah speech processing itu kalau kita pakai LSTM dan speechnya itu panjang LSTM itu memorinya besar dan lambat saat back propagation itu faktor yang bikin berat kalau di speech processing kalau di image processing tentu ukuran dari image-nya dan depth dari karena gini kenapa saya meskipun dibilang model yang setara dalam jumlah layer tapi untuk speech processing kita jumlah layernya kalau pakai LSTM itu berapa layer LSTM di encodernya tapi kalau di image processing encodernya kita pakai convolution yang cenderung lebih cepat dari LSTM tapi jumlah layernya di convolution di image encoder ini biasanya lebih dalam dan sampai orang itu bikin residual connection untuk mengurangi panjangnya itu jadi saya belum pernah bandingin tapi menurut saya image itu lebih cepat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya nah ini menarik nih pertanyaan dari Ibu Afiyati menangani atau kata yang tidak terdapat pada kamu standar yang ada pada data set saya cari tempat kosong buat gambar jadi gini kita bisa menangani auto vocabulary dengan word factor word factor atau bisa juga namanya glove kalau sekarang bird ya jadi misalnya kita buat ini di sebuah koordinat like cartesian disini ada kata-kata yang mirip misalnya disini kucing disini anjing disini sapi tapi disini misalnya ada monas disini ada dufan misalnya kalau ada kata yang mirip-mirip dia akan oh bentar oh sorry ini kayaknya enggak terlalu menjawab pertanyaannya yang itu Pak Jo misalkan kalau kita cari unik uniknya itu ada 10.000 pocket nah ini kalau masih kurang korpusnya itu bagaimana mungkin karena sana ya kayaknya iya kalau di speech processing di ASR kayaknya hampir enggak ada kata auto vocabulary karena granularity-nya kita pakai karakter jadi mungkin salah-salah dikit tapi misalnya ada sebuah name entity misalnya kayak merek kan dia karakter kan A, B, C, D pasti outputnya bisa tapi mungkin salah satu karakter atau dua karakter tapi enggak akan pernah auto vocabulary kalau kita pakai karakter kalau di machine translation misalnya ini ini trik saya sih misalnya dia ini terus ini outputnya terus disini ada unknown disini ada yn disini kan ada attention ini input ini source-nya ini target-nya lalu misalnya disini X2 dari attention-nya kan kita tahu dia menghasilkan unknown kan biasanya yang kayak gini karena X2-nya ini name entity kita copy aja X2-nya kesini dan dia kalau sistem orthographic-nya masih sama dia bisa benar gitu kadang-kadang benar gitu sih mungkin enggak terlalu menjawab juga oh ini menarik nih Pak Joy bisa di copy ke unknown atau biasanya kalau yang model-model lama itu kan unknown-nya diperbanyak gitu ya baik ini ada lagi pertanyaan potensi algoritma transformer atau BERT untuk klasifikasi sentimen analisis jadi BERT itu kan di training pakai data yang cukup besar ya bukan cukup besar sangat besar jadi kalau misalnya kita ini BERT ini source ini sentence-nya ini ada layer terus ada kelasnya kan kalau data sentiment analysis itu kan kita pakai pair dari sentence-nya dan kelas-nya tapi BERT itu sendiri sudah di training dari sentence ke sentence lagi kan menggunakan sentence yang lebih banyak MMP-an gitu miliaran tapi di sini data sentence-nya untuk pair sentence dan kelasnya lebih sedikit misalnya cuma 10.000 jadi keuntungan dari BERT ini dia bisa menghasilkan sentence factor yang lebih baik daripada kalau kita pakai LSTM biasa karena LSTM biasa itu di training dari nol hanya dengan data sentiment analysis kita misalnya hanya 10.000 tapi kalau pakai BERT dia sudah di training dengan data yang sangat besar jadi sentence factor-nya lebih baik gitu tapi peluang riset di BERT sendiri mungkin ini perlu kita bedakan juga ya Pak Joe jadi misalkan ada ada yang lebih ke arah case study dan ada yang lebih ke arah novelty dari model nah ini menarik kalau kita bahas novelty dari model kira-kira ada tips dan triknya nggak Pak Joe untuk kita bukan hanya fokus pada case study tapi juga untuk novelty model karena pada pertemuan kita sebelumnya juga di IAI ini Pak Risman juga sempat menyebutkan kalau kita ini kekurangannya adalah novelty dari pemodelan nah ini kira-kira tips dan triknya bagaimana Pak Joe kalau ya saya setuju dengan itu karena cara kita mendapatkan novelty itu kadang beda-beda saya nggak bilang satu lebih bagus daripada yang lainnya tapi tipikal kalau di Indo itu kita pakai model yang sudah ada untuk bahasa Indonesia lalu kita bilang novelty-nya untuk karena sebelumnya belum ada yang mengerjakan ini di bahasa Indonesia kalau tapi kan menurut saya itu bisa dibilang novelty kalau ada feature-feature tertentu yang hanya ada di bahasa Indonesia dan kita harus handle itu kalau ada juga cara mendapatkan novelty kalau saya saya itu suka menggabungkan antara model dengan model atau sebagian model dengan sebagian model contohnya kalau ini sebagian model dengan sebagian model kalau yang ini menggabungkan model dengan model jadi ini seperti semi-supervised learning augmentation strategy tapi ada juga sebenarnya kalau kita lihat paper yang ini attention gun ini juga dia menggabungkan model dengan model sebenarnya model yang ini tapi diulang-ulang seperti ini itu cara mendapatkan novelty juga selama gambarnya lebih bagus why not terus ini juga menggabungkan model dengan model ini model image encoder sebelumnya sudah ada ini model yang nomor 3 sama 4 ini dari machine translation sebelumnya juga sudah ada tapi belum pernah dicoba ke data image ke text dan ternyata hasilnya lebih bagus dari yang state of the art yang sudah ada pada waktu itu itu juga cara mendapatkan novelty ada juga cara mendapatkan novelty dengan mengubah detailnya modelnya ini seperti yang Pak Riesman komentar waktu itu kayaknya jadi kita lebih fokus ke selnya atau ke arsitektur modelnya untuk mendapatkan arsitektur baru yang lebih bagus itu juga bisa terima kasih Pak Joe jadi kita saya jadi ingat Pak jadi kita dulu kan kalau modelnya mesin translasi itu awal NMT awal mulanya kan di sequence itu sequence 2014 itu ada konteks faktornya terus berkembang lagi ada attentionnya di modelnya Luwong 2015 2016 Google mesin translation muncul lagi jadi semakin ke sini kan ada beberapa penambahan layer gitu Pak bahkan nanti di 2017 transformer itu kan sudah sudah lebih kompleks dan ada beberapa hal yang ada perbaikan jadi misalkan kalau yang sebelumnya itu kan kalau LSTM itu misalkan running time-nya atau inference time-nya itu cukup lama kalau LSTM karena dia tadi kan dijelaskan kalau bergantung pada state sebelumnya dimana berarti kan kompleksitasnya kan jadi linear gitu Pak nah kalau misalnya kita gantikan itu misalnya menjadi konvolusi itu kan bisa dibagi dengan kernel jadi sehingga nanti bisa dibagi dengan kernelnya sehingga ini menjadi lebih cepat nah kira-kira ada peluang novelty itu di sebelah mananya jadi misalnya tadi apakah untuk kita perbaikan inference time-nya atau misalkan perbaikan dari language model-nya dan lain sebagainya ya tentu tentu untuk perbaikan dari inference time-nya juga bisa saya ada cerita menarik ada model text-to-speech jadi seperti yang tadi Pak Oktav bilang kalau sequence-to-sequence itu berat dan lambat ini takotron dia based on sequence-to-sequence sequence of phoneme dan sequence of male spectrogram tapi bentar oke fast speech tapi akhir-akhir ini ada model baru untuk TTS juga yang lebih cepat ya sampai dia kasih nama fast speech tunggu terbuka dulu jadi pertama dia pakai transformer terus dia pakai disini variance adapter jadi daripada nge-encode sekuensinya satu per satu dan habis itu nge-decode lagi satu per satu pakai sequence model kita duplikasi aja phoneme-nya lalu setelah di-duplikasi baru dirubah ke male spectrogram jadi kan kalau udah di-duplikasi karena kan phoneme itu kan lebih pendek daripada sequence of male spectrogram jadi kalau phoneme-nya sudah di-duplikat sebanyak duration yang dibutuhkan dia bisa langsung generate ke male spectrogram one-to-one mapping jadi dia cepat jadi ini juga salah satu contoh yang smart ya menurut saya bukan cuma ngegabungin model atau mencoba ke data baru tapi ini nge-solve masalah model yang sebelumnya yaitu lambat berarti sebenarnya banyak kontribusi yang bisa kita berikan dibandingkan case study gitu ya Pak jadi kan memang IAI ini kita adakan kegiatan untuk salah satunya adalah yang dipropos oleh Pak Risman sebagai ketua satu bidang riset dan aplikasi adalah kontribusi kita di sisi pemodelan bukan hanya di sisi case study tapi pemodelan dan ini sebenarnya yang disampaikan Pak Joe Bapak Ibu sekalian ini menarik dan bisa kita ambil beberapa bagian yang perlu dilakukan improvement apakah salah satu indikatornya itu hanya outperform dari model sebelumnya atau ada indikator lain bisa juga bisa juga dari jumlah parameter model kita parameternya lebih sedikit tapi kita tetap harus atau running time lebih cepat tapi menurut saya itu tetap harus dibuktikan dengan performance yang setidaknya sama kalau kita bikin model yang lebih cepat lebih ringan tapi lebih jelek buat apa tapi kalau bisa perform yang mirip-mirip dengan model sebelumnya berarti itu hal yang baik itu contohnya model object detection pernah dengar model YOLO itu kan YOLO V1 V2 V3 V4 terus bikin lebih baru lebih cepat lebih ringan sekarang bisa di Raspberry Pi kayak gitu kan berarti harus ada advantage-nya dari model sebelumnya apakah dia lebih akurat ataukah dia lebih ringan seperti itu mungkin benar ya yang disampaikan Pak Joe kalau kita sebenarnya mencari novelty ini bisa beberapa cara ya Pak jadi misalkan berbasiskan eksperimen atau misalkan memang kita berdasarkan formula tertentu kita propose formulanya dan kita perusahaan itu kira-kira mana yang potensi keduanya itu bagaimana Pak kira-kira pendapat Pak Johanas saya pernah nonton itu cara menjadi stand up comedy yang baik dapat materi dari mana katanya itu kita lihat apa sih keresahan kita gitu apa sih yang kita resahkan dalam kondisi sehari-hari gitu kalau kita lihat di riset itu kita harus sering-sering baca paper terbaru terus nanti lama-lama kita kepikiran ini kok gini ya kalau diginiin kan lebih bagus apa keresahan kita nanti kita sadar apa yang bisa kita improve enggak menjawab menjawab ini berarti saya simpulkan berarti kita bisa juga melakukan berdasarkan dari problem kita coba melakukan eksperimen kalau kita modif seperti ini bagaimana jadi trial error Pak Johanas iya tapi kalau trial error itu contohnya kayak di model-model image processing kan kita tahu dari mana convolution-nya kernel size-nya harus berapa dimension-nya harus berapa itu kan kemungkinannya banyak sekali itu juga menurut saya salah satu sulit sih kalau kita harus cek berbagai jenis jenis arsitektur gitu tapi ya kalau cara saya misalnya ini Google Scholar ini ini ada tombol follow ini klik follow terus taruh email-nya di sini terus saat dia ada orang ini ada artikel baru kita akan di email sama Google Scholar jadi kita terbiasa baca paper-paper terbaru nanti lama-lama kita paham arah risetnya ini mau kemana oke terima kasih Bapak-Ibu sekalian silakan jika ada pertanyaan lagi terkait dengan speech processing ini sudah ada pertanyaan dari Pak Triono diantara kita ada keterbatasan dalam melakukan riset terkait deep learning karena harus menyediakan mesin yang sangat powerful bagaimana mengatasi kebutuhan resource komputasi yang tinggi di dalam training model apakah ada metode tertentu menggunakan generator untuk mengurangi kebutuhan resource tersebut secara general Pak Jonas ini sebenarnya saya selama ini diberkati dengan banyak komputasi jadi saya tidak terlalu jadi pernah ada cerita gini itu model image snap yang pertama jadi itu kan convolution lagi convolution lagi sampai deep tapi ternyata saat mereka mau jalanin trainingnya di GPU GPU zaman dulu itu tidak muat memori jadi mereka pecah jadi dua ada dua layer satu layer di GPU 0 satu layer di GPU 1 jadi kayaknya mungkin pasti kepikiran mungkin jawaban saya enggak bagus tapi dengan keterbatasan kadang-kadang kita bisa kepikiran sesuatu yang lain yang lebih bagus dan kalau datanya memang enggak banyak juga menurut saya pakai algoritma yang non machine learning yang non neural network juga masih viable oke terima kasih Pak Joe jadi bisa juga kita sediakan komputasi mungkin komputasi kita tinggal satu minggu bisa enggak lagi ngetraining kita tinggal satu minggu oke mungkin menurut saya memang harus ada sharing untuk institusi-institusi tertentu yang punya komputasi power mereka enggak pakai 24 jam mungkin bisa orang lain juga bisa pakai semacam sharing seperti itu atau mungkin asosiasi kita mau beli GPU nanti mungkin kita coba propos ke vendor-vendor siapa yang menyediakan GPU enak kalau tinggal taruh baik mungkin pertanyaan terakhir Pak Johannes sedikit kait dengan state of the art saat ini dari speech processing di 2021 mungkin boleh di share sedikit state of the art speech processing 2021 kalau menurut saya yang akhir-akhir ini banyak itu self-supervised model yang VQ VAE yang tadi saya bahas sebenarnya ada banyak variannya ada VQ CPC juga ada ada macam-macam itu pertama awalnya cuma dipakai sebagai acoustic unit discovery tapi sekarang makin banyak lagi modifikasi dari self-supervised model itu dari ya menurut saya itu yang sekarang lagi banyak di ini terima kasih dengan kita mengenai topik speech processing dan teknologi deep learning serta riset